Hai teman-teman, selamat datang di channelku Hai teman-teman, jadi disini aku bakal kasih tau beberapa fitur-fitur CapCut for PC atau CapCut for laptop yang mungkin kalian gak familiar gitu di HP karena kan emang beda ya, nah jadi kalau kalian perhatikan ini udah beda ya dari tampilannya dan untuk mengimport video kalian yang mau kalian edit tinggal klik yang ini, import, nah ini udah masuk ya videonya jadi ketika kita masukkan videonya disini, ini tuh masih belum bisa di edit, biasanya kan kalau kita masukkan ke CapCut yang for smartphone itu bisa gitu loh nah ini perlu di drag dulu disini, drag material here and start to create, ini kita drag, ini baru bisa di edit nah misalnya kalian mau nge-cut atau nge-split beberapa bagian ya dari video kalian, itu caranya tinggal kalian klik yang ini ya, ini split kalian bisa klik pakai Ctrl B juga biar memudahkan, biar cepat ya, Ctrl B, nah itu udah ke split sama kalau misalnya mau nge-undo, pakai Ctrl Z, kalau misalnya mau nge-redu atau kayak gak jadi undo, kalau ke redo, redo ini kita pakai Ctrl Shift Z sebenarnya simpel aja sih, kalian bisa mempelajari fitur-fitur ini tuh, kalau misalnya kalian udah sering edit disini jadi kalian bisa cek-cek di setiap fiturnya ini udah ada keterangannya, misalnya mau nge-redu berarti Ctrl Shift Z contoh ya, aku contohin Ctrl Shift Z, tuh ini udah nge-split lagi kayak yang tadi di PC atau di laptop ini, lebih enak lagi guys, kalau misalnya kalian nge-cut karena disini ada fitur delete left, delete left, sama delete right misalnya nih, aku taruh di bagian tengah sini, karena aku mau menghapus bagian depannya langsung aja deh, kita delete left, tuh, jadi langsung yang tersisa cuma yang kedua kemudian, ini aku undo lagi, ini juga, kalau misalnya kalian mau menghapus bagian akhirnya, kayak gini tuh, sesimpel itu dan emang lebih gampang ya nah kemudian delete, delete ya kayak biasa, berarti kita nge-delete videonya terus freeze, ini kalau misalnya ada, misalnya nih, kita presentasi terus video presentasi kita ini kurang lama gitu kita bisa menggunakan fitur freeze ini, biar dia tuh bisa lebih lama misalnya mau jelasin di bagian penelitian terdahulu ini lebih lama ya kita freeze aja, terus yang ini bisa kita panjangin durasinya bisa kita pendekin durasinya, terserah kita ya kemudian, seperti biasa, ada fitur reverse jadi, ini kan, kalau kita lihat ya, ini dari awal sampai akhir kalau kita reverse, berarti dia akan berkebalikan, ya gitu lah intinya kemudian, untuk mirror ya, kalau untuk presentasi, nggak mungkin lah ya kita pakai mirror kalau kalian mau nge-mirror muka kalian misalnya, kalian ada video lagi ngomong bisa di mirror, kemudian untuk rotate sama seperti di hp ya fungsinya, kemudian crop misalnya ini ya, ini kita crop aja segini kita crop bagian presentasinya nah, dia jadi menyisahkan background ya nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalnya kita mau kasih background jadi, nggak mau backgroundnya hitam doang kayak gini nah, jadi caranya untuk menambahkan foto atau suatu background kita bisa klik video ini udah aku klik ya nah, ini video kemudian kita scroll ke bawah sampai kita nemu canvas nah, di sini ada apply to all, ada none kita klik yang none ini ini bisa blur pilihannya ada 4, ada none, blur, color, sama style kalian bisa pilih aja terserah ini color kalau yang style ini bisa pakai foto-foto gitu nah, untuk fitur apply to all ini bisa kita klik biar video kita semuanya punya background yang sama cuman ya, kalau yang belakangnya belum di cut belum di crop ya sama aja karena ini full screen misalnya kalian mau merubah rasio itu bisa di sini kita klik rasio kemudian misalnya mau dirubah jadi ukuran instagram 1 banding 1 itu super simple kan ya, kayak gitu dan nanti semua video bakal sama ukurannya nah, tadi kan aku udah jelasin yang ada di sini sekarang aku mau jelasin yang ini ini kalian bisa lihat ya ada switch to select mode or split mode kita misalnya punya fitur split jadi, kita gak perlu klik yang ini lagi kita langsung bisa split split terserah tempatnya dimana yang mungkin kalian mau tapi kalau misalnya kita klik yang select leftward misal kita mau nge-cut bagian depan ini aja 2 video di depan ini sorry, misalnya aku punya ini ya misalnya tuh, aku punya ini terus aku mau nge-select bagian kiri 2 dari kiri tuh, dia bakal ke-klik sendiri kemudian select rightward rightward sama, kayak gini atau kalau kalian mau semuanya ya gini aja udah jadi gak perlu yang kayak di-block semua kayak gini misalnya itu repot banget kalian bisa pake ini dan untuk fitur-fitur selanjutnya akan aku jelaskan di video part 2 selamat mencoba tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video dan buat kalian yang mau kritik saran maupun request kalian bisa langsung komen aja di bawah and see you on my next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax